Usai perayaan Natal dan Tahun Baru, harga telur di Manukwari belum juga stabil dibanding harga beberapa sembako lainnya, yang diketahui telah kembali normal. Hingga Sabtu 12 Januari harga telur masih berada di angka Rp120.000 peraknya. Demikian disampaikan salah satu pedagang sembako Pasar Sanggeng, khasnya saat diwancarai jurnalis Kasuhari Channel. Hasnah mengaku setelah perayaan Natal dan Tahun Baru, harga sembako telah kembali normal, diantaranya beras umumnya per kilo dihargai Rp14.000, gula pasir Rp13.000 per kilo. Ada juga beberapa jenis sembako yang mengalami penurunan harga, salah satunya minyak goreng yang sebelumnya Rp65.000 per 5 liter turun menjadi Rp60.000 per 5 liter. Berbeda dengan telur, yang mana sempat dinyatakan kosong pada pertengahan Desember 2018 lalu, hingga kini harga telur masih terbilang mahal, yakni Rp120.000 per rak, dan harga biasanya Rp55.000 per raknya. Akibat harga telur impor yang masih terbilang mahal, dirinya memutuskan untuk mengambil telur lokal. Kalau yang hari raya kemarin, apakah kita ada? Tidak ada pengar, sama telur saja yang naik. Kalau telur bagaimana? Sudah mulai turun, kemarin sampai Rp120.000 per rak. Kalau yang belum Rp120.000 itu harganya berapa? Rp55.000. Rp55.000. Kenapa sampai dia bisa harga naik? Kosong dan ini telur lokal. Hal senada juga diungkap salah satu pedagang sembako di pasar Sentral Wosi. Ciamal menjelaskan, usai perayaan Natal dan Tahun Baru, harga sembako telah normal kembali. Bahkan ada beberapa jenis sembako yang mengalami penurunan harga, seperti beras yang dijual dengan harga Rp250.000 per 20 kilo, dan minyak goreng yang biasanya dijual Rp80.000 per 5 liternya. Kini turun menjadi Rp75.000 per 5 liternya. Sama halnya dengan gula, yang biasanya dijual Rp15.000 per kilonya, kini turun hingga Rp13.000 per kilonya. Sedangkan untuk telur masih berada di angka Rp70.000 per rak, diakuinya beberapa pekan lalu para pedagang sulit mendapatkan telur, sehingga berdampak pada kenaikan harga telur di pasaran. Kalau yang hari raya kemarin telur itu kemarin? Hari raya kemarin dia naik memang, kemarin. Hari raya kemarin. Dia naik sampai berapa? Sampai Rp70.000. Sampai Rp70.000. Penjualan saya. Kalau yang tidak, tidak naik sampai capai Rp100.000 lebih kan? Itu saya tidak pernah jual lagi, jadi sampai itu. Sampai penjualan sampai Rp70.000 saya tidak dapat. Itu bulan apa gitu? Bulan Desember kemarin? Apa, Natal itu? Tahun baru. Kakek jual Rp70.000. Kalau stok, tidak susah kok waktu itu? Saya susah jadi. Saya setiap, mati. Saya dapat. Berdasarkan pantauan Kasuari Channel, proses jual-beli pada sejumlah pasar di Manokwari terpantau lancar. Sedangkan untuk pasokan telur, baru diketahui pada beberapa hari lalu, telah diimpor dari Surabaya ke Manokwari. Givenly France mengabarkan.